Intro Dalam sepekan terakhir, sebanyak 8 orang pelaku kejahatan Curanmor berhasil diamankan oleh aparat Satreskrim Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau bersama dengan Polsek-Polsek Jajaran. Dari ke-8 pelaku yang berhasil diamankan, 2 pelaku diantaranya masih di bawah umur, serta 2 pelaku lain merupakan Residivis. Tugas juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa 9 unit sepeda motor, 9 pisau, kunci letter T, 5 STNK, serta 1 unit telepon genggam. Kasatres Krim Polresta Barelang AKP Andri Kurniawan mengatakan, ke-8 pelaku terdiri atas para pelaku Curanmor serta Penada. Dari hasil keterangan, para pelaku semua berstatus pengangguran, sehingga uang hasil kejahatannya digunakan untuk menafkahi keluarga, serta sebagian lainnya digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Kini para tersangka terpaksa harus mendekam di sel jeruji untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dikenakan pasal berlatis. Pelaku ini berhasil diungkap oleh jajaran Sarres Krim dan jajaran Poses tempat. Dalam ini ada lubuk bajah, mongsa, sayibutu, dan mengamankan beberapa barang bukti. Selain sepeda motor yang diamankan, kemudian dari pelaku Curan juga kita mengamankan juga 1 unit handphone barang buktinya, kemudian ada satu belah sisau yang kita amankan. Kita sempat juga berencana untuk meluka ikan barang, tetapi sempat kita amankan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Teriberata TV, Salam Teriberata.